Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa, dan juga partner saya. Hai, saya Dr. Vito Damai. Dan hari ini memang Dr. Sabrina sudah baik sekali membawakan saya daging kambing untuk pesantap sama-sama. Anda sudah terima di rumah? Belum ya? Banyak nih, dok. Ada berbagai macam jenis daging kambing ya. Ini karena soalnya gini, bareng sering kali ya, ada orang kalau misalkan datang ke tempat saya nih, berobat jantung ya, biasanya istri yang ngomel-ngomel. Nih dok, suka banget makan daging kambing. Nah, kenapa dikambing hitamkan terus daging kambing? Kambing ini kenapa ya dikambing hitamkan? Tapi telah enak ya, dok? Enak, padahal katanya ternyata kambingnya juga nggak hitam ya sebenarnya. Kita akan membahasnya nih, seluk-beluk kandungan dari daging kambing. Apakah ada manfaatnya? Bagaimana cara pengolahannya? Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Merayakan lebaran Idul Adha, umat muslim pasti berkumpul dengan keluarga. Ditemani sate ataupun olahan daging lainnya. Ya, daging kambing kerap dicari saat Idul Adha tiba. Daging yang satu ini biasa dimasak menjadi sate ataupun tongseng. Kenikmatan daging kambing memang suka bikin lupa para penikmatnya ya. Nah, pemirsa hidup sehat harus ingat jangan mengonsumsi daging kambing secara berlebihan. Penting untuk kita membatasi ketika mengonsumsi daging yang satu ini. Daging kambing yang selalu dijadikan penyebab kambuhnya penyakit tertentu seperti darah tinggi hingga kolesterol. Namun benarkah daging kambing berbahaya untuk kesehatan? Sebelum mengonsumsinya, ada baiknya pemirsa simak informasi kesehatan yang menarik tentang kandungan daging kambing agar bermanfaat bagi kesehatan. Dokter Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk Anda di segmen kali ini. Apakah benar daging kambing sejahat itu? Hari ini kita bersama dengan dokter gisi favorit kita, dokter Raisa Joanda, spesialis gisi klinik. Selamat pagi, Pak. Aku senang banget sama dokter Raisa nih, karena kenapa? Karena yang biasa kita bilang, oh ternyata dilarang. Eh ternyata enggak loh, ternyata. Ada juga, ternyata yang enggak juga. Nah, karena itu langsung berhubungan dengan faktor yang pertama ya, apa dokter Raisa? Fakta fitosnya pertama yaitu daging kambing dokter nih, katanya mengandung lemak dan juga kolesterol yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Iya, ini sebenarnya mitos. Tuh kan beneran. Tuh kan, tuh kan, fitos kan tuh. Mitos kan. Maksudnya, iya. Jadi sebenarnya lemak dan kolesterol pada daging kambing ini paling rendah dibandingkan dengan daging lainnya. Baik itu daging sapi, daging ayam. Ternyata daging kambing ini lebih rendah lemak dan kolesterolnya. Tapi biasanya cara masaknya yang ditambahkan dengan bumbu yang berlebihan. Sehingga tetap menyebabkan kolesterol dan darah tinggi. Wah, ini mudah-mudahan sempat direkam. Anda bisa kasih tahu kepada orang-orang lain yang mungkin belum tahu ya. Tapi ada syaratnya biasanya. Syarat ketentuan berlaku. Nah, makanya saksikan terus nih. Yang berikutnya ya. Ini terlaki nih, fakta atau mitos yang berikutnya ya. Ini kalau makan daging kambing, ini berpotensi memicu kolesterol dan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini balik lagi sebenarnya mitos. Jadi hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan kalau daging kambing ini langsung meningkatkan kolesterol atau meningkatkan darah tinggi. Bahkan ada penelitian yang membandingkan kelompok yang makan daging kambing dengan yang daging ayam. Ternyata pas dilihat, hasil keduanya sama-sama saja. Jadi keduanya tidak meningkatkan tekanan darah. Atau mungkin kalau yang dikasih ayam, mungkin selama 3 bulan penuh ayam terus tiap hari jadi tekanan darah tinggi. Karena bosan kayaknya. Tiap hari ayam terus. Justru karena bosan itu ya. Karena juga banyak ya pasien menyalahkan kambing. Tadi dari itu, oh tadi malam habis makan kambing jadi ini darah tinggi. Padahal nggak kayak gitu ya. Terusnya darah tinggi juga panjang dari itu ya. Tapi balik lagi, itu kalau khusus dagingnya ya. Jadi kita terlepas dari jeroannya, lemaknya. Nah jeroan dan lemak ini memang kolesterolnya tinggi. Dan harus hati-hati, jangan terlalu banyak. Ya, nah tapi dok ini juga ada yang berseberangan dengan fakta mitos kali ini nih. Katanya daging kambing jika dikonsumsi bermanfaat untuk menstabilkan jantung. Nah ini fakta atau mitos? Ya, ini sebenarnya bisa dibilang fakta juga nih. Fakta. Nah, kenapa fakta? Karena daging kambing ini ternyata memiliki kalium. Kalium dalam daging kambing ini berfungsi ya untuk menstabilkan tekanan darah dan juga untuk pompa jantung di dalam tubuh. Tapi sekali lagi itu memang ada syarat dan ketentuan berlaku ya? Apa itu syarat dan ketentuannya? Nah, ada syarat dan ketentuannya. Jadi cara masaknya yang pertama. Jadi sebaiknya kambing ini cara masaknya itu dengan perlahan, dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Jadi paling bagus contohnya di dalam slow cooker. Dengan penambahan bumbu yang minimal. Jangan terlalu banyak. Nah biasanya, biasanya daging kambing ini karena aromanya agak menyengat ya. Jadi bumbunya itu berlebihan. Ditambahinnya jadi over. Nah itu dia yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi pilih memang yang benar-benar bagian dagingnya. Bukan bagian lemak atau jerohan. Lemak-lemak kan biasanya suka gurih ya. Ngomongin lemak ya. Dokter, asam lemak pada daging kambing ini katanya mampu mencegah kanker. Ini gimana? Fakta atau mitos? Ya ini ternyata mitos. Ya jadi meskipun memang asam lemak di dalam daging kambing ini paling rendah ya dibandingkan dengan daging lainnya. Tapi tetap saja belum ada penelitian nih yang membuktikan demikian. Jadi balik lagi. Tetap harus makannya dijaga. Jangan terlalu banyak juga porsinya. Nah ini yang penting nih. Kadang-kadang orang suka kelewatan tuh suka begitu jadinya ya. Makanannya mungkin berlebihan jadinya. Nah ini ada yang lain yang penting juga. Katanya daging kambing ini mengandung zat anti-inflamasi atau anti-radang. Ini fakta atau mitos? Ya ini sebenarnya fakta. Ya jadi sebenarnya belum banyak yang tahu ya. Kalau daging kambing ini ternyata juga ada omega-3-nya. Meskipun kandungannya kecil. Tidak setinggi dengan ikan maut dalam. Tapi omega-3 dalam daging kambing ini ada zat anti-inflamasi juga nih. Atau anti-radang. Tapi tadi balik lagi juga nih. Dengan cara pengolahannya. Kalau misalnya kita keseringan makan yang dibakar seperti ini. Suhunya tinggi. Lama lagi dimasaknya gitu ya. Nah ini tentunya bagian yang gosong-gosong dari bakar-bakarnya ini. Ini juga berbahaya nih. Jadi hati-hati bagian gosongnya dibuat. Nah ini coba nih ya. Kalau kita makan itu kadang-kadang kan dagingnya kan yang hitam-hitam ini. Aduh enak ya. Iya. Yang enak tuh itunya ya. Baunya aja udah enak nih ya. Nah ini kan ada yang hitam-hitamnya nih ya. Bagian yang hitam-hitam ini sebenarnya kita harusnya hindari ya. Ya. Itu harus dihindari ya. Karena ini juga yang mencetuskan jadi kanker. Bukan sinogenik namanya. Berarti paling bagus sebenarnya dibikin sok kali ya. Dibikin sok dan dimasaknya pakai slow cooker ya. Jadi suhunya rendah dan lama. Jadi nutrisi dalam daging kambingnya pun tidak hilang. Nah ini bagi orang yang sedang diet ya. Bagi orang yang ingin tambah berat badan, tambah kurus maksudnya gitu ya. Ini bisa membantu untuk menambah, untuk mengurangi lemak. Jadi dia membakar lemak nih kalau makan daging kambing. Tapi jangan jauh dulu ya. Kita akan bahas satu lagi tetap di hidup sehat.